Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia Di channel Zodiak Garyan Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request Konsultasi dan pertanyaan Dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini saya bahas Zodiak Sagittarius untuk Hari ini, nah seperti apa sih yang akan terjadi Untuk Zodiak Sagittarius Di hari ini, langsung saja Simak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan Kesalahpahaman, dan langsung saja Inilah ramalan untuk Zodiak Sagittarius di hari ini Hari Minggu, tanggal 5 Februari Tahun 2023 ini Oke, langsung saja Untuk teman-teman Sagittarius Disini ada kartu Four of Wands ya, seperti yang saya sampaikan Di video tadi pagi Zodiak Sagittarius memang harus Bisa lebih waspada ya, harus lebih Berhati-hati dengan beberapa Pihak yang ada di sekitar kamu Termasuk disini ya, saya sampaikan Untuk Zodiak Sagittarius Tetap harus hati-hati dengan orang yang Bisa saja Menari di atas Penderitaan kamu Karena ya, sejauh ini memang Kalau kita katakan ya Secara posisi usaha, secara posisi pekerjaan Memang masih ada beberapa Kesalahan yang ada Masih ada beberapa Kekeliruan-kekeliruan yang terjadi Di dalam kehidupan kamu Sehingga, Pak Ini mengakibatkan terjadinya Situasi yang memang harus Diwaspadai Di dalam kehidupan kamu Dan jangan sampai ada kesalahan Jangan sampai ada kecerobohan Terutama memang di dalam Posisi usaha Dan juga pekerjaan kamu Karena ketika ada kesalahan Ketika ada kecerobohan Maka ya, otomatis Ini akan menimbulkan Beberapa perkara Yang kurang baik Akan menimbulkan Beberapa hal yang kurang positif Di dalam kehidupan kamu Terutama dalam hal usaha Dan juga di dalam Posisi pekerjaan kamu Tetap harus waspada Tetap harus berhati-hati Dengan beberapa hal Yang kemungkinan Bisa memicu Terjadinya perkara Di dalam usaha Dan juga pekerjaan kamu Dan kamu harus sadar diri Untuk Zodiac Sagittarius Kamu bukan pikiran negatif kamu Kamu bukan apa yang Orang katakan tentang kamu Jadi ya memang Ada beberapa Omongan-omongan negatif Orang lain Yaudah, biarkan saja Karena Pak Orang lain bisa berpendapat Bebas Mengenai diri kamu Dan kamu tidak perlu Untuk mendengarkan hal itu Dan disini Untuk teman-teman Sagittarius Kamu juga tidak perlu kok Untuk mengukur Kesuksesan kamu Dengan standar orang lain Karena Pak Di hari ini Untuk Zodiac Sagittarius Seharusnya kamu selalu bisa Untuk Mendefinisikan Diri sendiri Yang ada di dalam diri kamu Lagipula ya Memang ketika kita Berbicara soal Keberhasilan Kita berbicara soal Kesuksesan disini Memang ya Semua itu tergantung Dari waktunya Masing-masing Satu pohon mangga Itu tentunya Memang ya Buahnya itu Akan matang Dengan waktu yang Berbeda-beda Jadi ya disini Kamu tidak usah Terlalu melihat Kepada orang lain Karena kamu harus Fokus ya Dengan waktu kamu Fokus dengan Keberhasilan kamu Dan fokus dengan Apa yang saat ini Sedang kamu kerjakan Di dalam diri kamu Dan kamu harus paham Yang namanya Kehidupan ini Bukan kompetisi Bukan perlombaan Hanya karena orang lain Tumbuh lebih cepat Dari kamu Bukan berarti Kamu itu tidak bertumbuh Teman-teman sakit harus Kamu tetap bertumbuh Dengan cara kamu sendiri Karena apa Saat ini kamu sedang Menjaga keseimbangan Proses dan juga Progres Yang ada di dalam diri kamu Dan kamu sedang Berupaya untuk Menyelesaikan Segala bentuk Perkara-perkara Yang ada di dalam Usaha Dan juga Di dalam Posisi pekerjaan Kamu Makanya ya inilah Yang mengakibatkan Kenapa kok Kamu lama Mencapai keberhasilan Dan juga Kesuksesan kamu Karena ya kamu Dalam jalur kamu sendiri Tidak perlu dibandingkan Jalur kamu Dengan orang lain Karena apa Ini adalah Sesuatu yang berbeda Yang ada di dalam Diri kamu Jadi ya gak perlulah Untuk terlalu Dibanding-bandingkan Karena apa Kamu harus fokus Dengan apa yang saat ini Sedang Kamu kerjakan Dan kemudian Di poin berikutnya Secara rezeki Di hari ini Sampai dengan beberapa Hari ke depan Setidaknya Teman-teman Sagittarius Juga masih merasakan Adanya beberapa Hal yang positif Sampai menjelang Fase pertengahan Bulan Februari Tahun 2023 Setidaknya Untuk Zodiak Sagittarius Masih merasakan Adanya hal-hal Yang baik Masih merasakan Adanya hal-hal Yang positif Di dalam Kondisi Kehidupan kamu Jadi ya Saya rasa Kamu gak usah Cemas Kamu gak usah Khawatir Dengan beberapa Hal yang ada Di dalam Posisi Kehidupan kamu Karena semuanya Dalam kondisi Yang aman Semuanya Dalam kondisi Yang cukup Baik-baik Saja Memang di hari Minggu ini Ada pengeluaran Pengeluaran Ini pengeluaran Itu dan besok Di hari Senin pun Juga sama Tetapi Sampai menjelang Pertengahan Di bulan Februari Tahun 2023 Zodiak Sagittarius Selalu bisa Merasakan Adanya Rezeki-rezeki Yang melimpah Zodiak Sagittarius Akan merasakan Hal-hal Yang baik Akan merasakan Hal-hal Yang positif Di dalam kehidupan kamu Termasuk Ada rezeki-rezeki Yang tak terduga Yang memang bisa Kamu terima Dan juga bisa Kamu rasakan Di dalam kehidupan Kamu secara Menyeluruh Jadi tetap bersyukur Karena meskipun Ada pengeluaran Tetapi masih ada Rezeki-rezeki Yang baik Masih ada Rezeki-rezeki Yang lancar Yang bisa Kamu rasakan Dan juga bisa Kamu dapatkan Di dalam posisi Kehidupan kamu Dan di sisi yang lainnya Kamu juga harus ingat Zodiak Sagittarius Tetap harus bisa Menjaga Posisi keseimbangan Yang ada Di dalam Finansial kamu Jangan sampai Ada beberapa Perkara Jangan sampai Ada beberapa Permasalahan-permasalahan Keuangan Yang diakibatkan Karena kesalahan Ataupun karena Kecerobohan-kecerobohan Yang ada Di dalam Posisi Kehidupan kamu Tetap waspada Tetap berhati-hati Jangan sampai Ada hal-hal yang nantinya Malah merugikan Bagi Diri kamu Dan kemudian Di sisi yang lainnya Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiak Sagittarius Secara hubungan Asmara Di sini setidaknya Memang ya Ada beberapa Hal yang cukup Dewasa ya Yang bisa Dirasakan Untuk teman-teman Sagittarius Karena apa Kedewasaan Kamu tercurah Dari bagaimana Menyikapi masalah Ketika hubungan Asmara kamu Ada perkara Ketika hubungan Asmara kamu Ada beberapa Permasalahan Permasalahan Yang terjadi Untuk Zodiak Sagittarius Sendiri Setidaknya Kamu mampu Kamu bisa Untuk menyikapi Menengahi Masalah-masalah Yang ada Di dalam hubungan Asmara kamu Dengan cukup baik Sehingga Pak ini Tidak memberikan Kekhawatiran Di dalam Kehidupan kamu Karena selalu Sejap Ada kebaikan-kebaikan Yang terjadi Di dalam Posisi Kehidupan kamu Jadi ya Saya rasa Untuk Zodiak Sagittarius Sendiri Bersyukurlah Diri kamu Bagi yang sudah Menikah Ataupun yang belum Menikah Untuk Zodiak Sagittarius Merasakan Adanya kebaikan-kebaikan Yang nyata Ada kebaikan-kebaikan Yang luar biasa Di dalam Posisi Kehidupan kamu Tetap bersyukur Ini merupakan Kebaikan yang Bagus Kebaikan yang Luar biasa Di dalam Kehidupan kamu Secara Menyeluruh Dan inilah Gambaran yang Cukup singkat Untuk Zodiak Sagittarius Di hari ini Sampai dengan Beberapa hari ke depan Resonat tidak Resonat Semua tergantung Kepada moon and racing Teman-teman semuanya Bisa saja ini Relate cocok Dengan teman-teman Ataupun bisa Kebalikannya Dari apa yang Dirasakan oleh Teman-teman sekalian Ada hal baik Jadikan sebagai Motivasi Referensi Dan ketika Ada hal yang Kurang baik Jadikan sebagai Bentuk Kehatian-hatian Sekian dari saya Mohon maaf Bila ada kesalahan Sampai ketemu Di video yang berikutnya Jaya Jaya Wijayanti Lepur Dining Pangastuti Jaya Dining Rat Rahayu 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 Sagum Dumadi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati